Kepastian terkait program sekolah gratis yang diganeng-ganengkan Wali Kota Tanggerang Arief Yusmansyah nampaknya akan menjadi kenyataan pada tahun ajaran 2017-2018 mendatang. Dinas Pendidikan Kota Tanggerang memastikan program tersebut sebagai garansi bagi masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun untuk mengurangi angka putus sekolah. Sementara Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, Jamaludin mengatakan, Pemkot Tanggerang di tahun 2017 ini menganggarkan BOP untuk sekolah swasta dan nantinya sekolah swasta dan negeri akan digratiskan. Untuk sekolah swasta jumlah BOP-nya mencapai 35 miliar rupiah, sedangkan SD mencapai 18 miliar rupiah. Sehingga total BOP untuk SMP mencapai angka 66 miliar rupiah untuk sekolah negeri dan swasta. Sementara itu SD lebih besar mencapai 105 miliar rupiah. Jamaludin menambahkan program sekolah gratis pada awal tahun ajaran 2017-2018 baru dapat diterapkan. Setidaknya ditargetkan ada sekitar 80 persen sekolah swasta di Kota Tanggerang bisa menggratiskan biaya pendidikan, yang mana dari 180 SMP baik negeri ataupun swasta. Kini sudah ada 70 SMP yang telah siap menerapkan program tersebut. Agung Andika, Kota Tanggerang melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!